Intro 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 Samud ini keyakinan para ulama saat ini ini dari kawasan Medina tapi itu bukan Medina Munawarra dan kawasan ini yang nabi ini kurau soleh apa kurau apa soleh dan kampungnya nabi Sinten soleh, karyatu soleh dan kalau terang lagi geografisnya para nabi kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel negara Israel dalam Hebron kalau nabi Sueb rata-rata tiang yakin saat ini di Jordan kalau nabi Hud saat ini keyakinan ini tiang-tiang di Yaman, di Ahqaf malah ini di universitas apa? Ahqaf itu yang disebut Quran it anggaraka mahu bil Ahqaf paham ya? kemudian Ahqaf ini nabi Hud nabi soleh wantan karyatu soleh di kawasan Medina ini juga mengenai terus kawasan sangking Mekah Dugitabut ini wantan beberapa perkampungan yang dihancurkan pengiran yang minuman utawi sumberanteng meriku kalau kanjik nabi ini dilarang diminum para sahabat mereka mereka sisa-sisa kaum yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah ini tidak memiliki satu risalah ini dipersiapkan satu perangkat-perangkatnya termasuk perangkat tradisi yang yang ini 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 baru ini ini baru ini ini yang yang ini yang ini 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 disebut dengan inilah yang berapa ini mengerti yang Sedom di ini di sebuah yang adalah adalah yang yang di setelah mati, itu keyakinannya di kampung Sodom yang diwalik pergi melakukan apa? maksiat homoseksual terus kemudian kaum Yaman kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu nah dari sekian sejarah itu orang kafir Quresh itu tahu semua mulai ini Quran tidak mulai bukanlah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini bukankah mereka jalan-jalan ke sini bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini sebab ini ulama ini yang dikewajiban jalan-jalan Imam Bukhari mengatakan perkaraannya di Mekah, di Medina, di Uzbek di Mesir sebabnya itu ada kluyuran ulama mereka yang dikewajiban ini bisa melakukan yang terjadi di Mekah, di Mekah, di Mekah yang terjadi di Mekah ini tidak ada yang terjadi sampai kita itu mengalami mitos-mitos yang di Mekah di Mekah di Bukhari secara-sejarah di Mekah 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 yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'an sebalik ini tenggelam, tenggelam, tenggelam merah jadi baru kaiti yang kluyuran itu situs-situs sejarah itu di atas yang terungkap Mbah-Mbah Kanjeng Nabi ini tidak ada tradisi kluyuran Mbah-Mbah Kanjeng Nabi itu kluyuran itu tukang kluyuran ya tukang kluyuran wasmuhu mujamik sumia bikusoyin ditakosihi vila dikudu atal kusia kluyuran itu juga senang kluyuran nah orang Zuhuti itu orang soleh tapi bentuk kalau kluyuran itu tidak santri itu apa? kluyuran, karena kita tidak ada kesempatan kluyuran itu paham ya kalau nanti dua ya kluyuran tapi ini sejak ik tibar tapi juga kata, ke Kalimantan tapi kluyuran itu jadi kluyuran itu jadi kluyuran itu jadi kluyuran itu jadi kluyuran itu penting kluyuran itu kluyuran itu sederhana di Mekah kluyuran itu ini pun kluyuran secara ilmu sampai kluyuran itu ada kitab yang menerangnya geografis ini yang ditulis Ibnu Batuta sampai yang ditulis beberapa ulama ini kluyuran itu penting banget Nabi Muhammad diketahui ke nabiyahnya, ya baru kayak kluyuran caranya kluyuran, Nabi Muhammad itu ada di gosip ada di apa? gosip, ada di gosip populer baru kayak kluyuran Abu Talib itu sebenarnya kluyuran itu pahamannya Nabi sedangnya ada di Syam saat ini ada di gosip Palestina, Sudan itu Syamri kita itu termasuk dari Syria sampai saat ini jadi kluyuran itu ada di Bukhira, kluyuran itu itu dikrangkeng kita itu rohibu Bukhira itu ketemu Abu Talib ketika ketemu Abu Talib Abu Talib itu ngajak kanjing Nabi jadi cili kemurusnya sehingga tahun kita berapa setahun supaya ulama lisi itu senangkan ini sehingga tidak sehingga ini itu perkara ini tidak ada sehingga sehingga kalau nanti debat seperti yang bisa ini itu repot sekarang itu banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin kalau dihitung mundur ternyata senang ini kena tanggal Sengolas ketemu Sengolas dihitung dihitung mundur dihitung saat ini kan sakit tidak dihisap saat ini kan sakit banget orang yang mau sakit terus dia bilang apa buktinya kalau zaman itu tanggal Rolas itu bersamaan dengan hari apa bahwa saya berpikir saya berpikir saya berpikir kalau saya jawabannya saya ini ulama maksudnya saya ini ulama sebelum anda menyoal itu kitab yang saya pelajari kitab berjanji mulai dulu itu ulama itu tidak pernah pede wakilah tanggal saat ini wakilah tanggal saat ini terus yang paling masyur itu tanggal Rola jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama faham maksudnya dari masamu ini berjanji kalau kepastian tanggal Rolas kan ya wakilah wakilah sampai tidak betul wakilah tanggal Songo wakilah tanggal Rolas wakilah tanggal Walu macam-macam sampai terus terlambat nyual itu Ibnu Abbas nandarani umurnya kanji Nabi suwida kita melok-melok darani enam tiga podo raro nak keluar raro waku lama aku bisa ngitung merguna Nabi lahirnya mulut berarti melok tahun kelahiran berarti suro sabar mulut pantas lah dielok tahun pertama merguna mulut berarti melok awal berarti kambu dute yang mulut misalnya Nabi kan haji wadak ini kan besar berhaji wadak Nabi itu namung sugeng enam puluh enam hari berarti besar suro sabar mulut berarti tahun awal Nabi lahir mau melok telung wulan melok melok suwi kan Rolas kalung telung kan melok Songo yang kelahirannya melok Songo tapi yang kambu dute mau ngicipi telur anak mungkasir gak dihitung berarti ngarep gak dihitung guri gak dihitung berarti kena emos widak Mustafa mau mikir misalkan matematika misalkan matematika tidak misalkan ini kan jam Songo kau nak jam Rolas itu mungkin jam Kas berarti aku mau mikir, aku mau mikir aku mau mikir kemudian aku baik orang juhat itu rapati coca mesti mau mikir tapi wajib hormat tidak ada orang sholai kemudian aku kadang mengangkel aku wajib hormat bergabung sholai, tapi tak ada mikir kemudian aku mikir tidak ada orang juhat kemudian aku ngomong nanti rolas itu berapa jam misalnya aku ngaji jam songo, bari jam rolas itu berapa jam tiga jam kan Mustafa mesti mengurut carabok kandangan menurut carabok kandangan bukan menurut carabok kandangan aku serah kelakuan orang ini serah mau pertama mau dipapet mau aku serah kelakuan ini aku serah kelakuan ini aku kudutobat artinya nabi yang lahir di tahun kelahiran itu sih ditung tahun pertama aku sehususnya nabi umur setahun berarti yang menculot setahun nabi umur setahun seperti itu faham aku ngitung ngaji jam songo sampai jam rolas kalau ada bucuknya aku ngaji gus bak suwi ngaji mulai jam songo sepulat 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 aku ini gak usah santai lah ya jadi orang ini aku juga ngerti ngerti ilmu falak ini ilmu falak itu diterang di Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-Qur'an lu mau ngerti nabi MRT yang orang itu aku kanyi yang orang itu kalau kita antara orang alim itu gak ada masalah Kepastian yang menghisap itu ilmu pengeran yang ada Qur'an Rukyah ilmu Nabi yang ada Qur'an Mulanya ada yang dibak dan berjanji itu diterang Wakil tidak ada nas sari Kalau tidak ada nas sari kemungkinan itu banyak sekali Biasanya kita tak tahu misalnya Sekarang Nabi Mera Medina itu tanggal itu Saya sudah ditulus Masyik Akhirnya Nabi 600 500 ya? 507 pintar Yang tanggalan Masyik ini 610-an Biksa 610 Biksa 610 Berarti Nabi saya 610 600 ditambah itu lulas Nabi jadi Nabi itu Mekah kan telah setahun Berarti 623 Sudah mikä tau Saya tidak tahu mikir Lalu ada yang ada yang ada yang ini Salah mendalil Soal wat pisan di ganjar 10 Jangan ada sejarah jelimet jelimet Terus tidak tahu Kalau tidak cerita tentang Kluyuran Mali Barakae Kluyuran itu Abu Talib ketemu Rahibu Bahyiru Rahibu Bahyiru langsung faham disitu itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk disitu dan pohonnya akan mereaksi kalau orang itu nabi kalau tidak ya tidak mereaksi, ternyata Rasulullah duduk atau mereka, tidak sering menghukum pohonnya tidak menghukum tidak menghukum nabi, tidak menghukum jadi orang-orang tahu betul ini nabi terus didelok meripat afi aynaihi khumratun didelok, istidharan alamatil khafias berjanji itu berarti jelas ini nabi abu talib itu begitu kecewa ketika bukhiro itu ketewa itu gara-gara abu talib bertakuk, ini kisintan ini anakku bukhiro bantah terus, semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anak yang jenengan ini kisintan ini anakku makal kisintan bukhiro kok anak yang jenengan sampai tiga kali abu talib bertakuk di anakku loh berarti semua alamat datanya selengkap kecuali si tok kecelakaan anak itu itu abu talib sesuai abu talib bertanya tersinggung memangnya kenapa kalau itu anak saya? semua alamat nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak anda mergul di Taurat, ditulis nabi itu yatim, bapaknya kebuntut pas ini yang kandungnya abu talib bertanya, gak pernah nanti terus akhirnya terus diwambung barokai ngeluyur terus abu talib bertanya tersinggung kalau anak-anak itu kalau tidak sampai di daerah Yahudi pasti dibantai orang-ibu karena nabi ini yang paling ditakutkan sehingga terjebar gosip di Mekah Medina nabi akhir zaman itu turunan ada yang kuris jadi gosip sampai di Medina dia namanya yasrib jadi gosip di Medina tiang-tiang yasrib kerungu gosipannya tiang Yahudi nabi akhir zaman itu di Mekah akhirnya orang ansur haji menggulai nabi layas bikunan nah ini tarik-tarik sampai kita keselipung Yahudi ketemu Muhammad harus kita dulu yang ketemu Rasulullah akhirnya orang ansur itu iman sedulunya perangkatan Mekah hanya terpelajar barokai gosip nabi akhir dan ini barokai keluyuran abu sofyan ketemu hiraklius hiraklu ini arikha iliyah ini saat ini dari Israel arikha iliyah diskusinya tentang nabi akhirnya saya yang soleh-soleh itu rapati ngeluyur di rumah tambah ratau mentuh tambah keramat yang suan wakil itu seduwi suan neng baris diri tani ya rapopo itu ha'e paham ke gedeng ya khasut saya setuju bintu paham di Qur'annya koke awal ambiasiru awal ambiasiru kalau kan setuju berarti aku nentang Qur'an maka orang soleh itu sudah melaku-melaku di bayang guru kalau tidak yasiru ya sudah bisa bayang bayang guru kalau kamu laku berarti ada yang berlaku ada yang berlaku ada yang berlaku ada yang berpikir maka ini Mamsafi itu mengunggul atau mengwaji di Yaman kita ceritakan ulama-ulama di barokai waji di Yaman ini kan kalau mau cerita Mamsafi itu tahu miskin sampai akhirnya trauma miskin ini cerita ilmu firasat mengwaji di Yaman kutubul firasa maka orang mu'min kitabu firasat al mu'min fa'inlah ya tanggirubayinilah waji kitab firasat kutubul kalau guru ini dinyatakan lulus kalau orang itu keriting wata ini kalau orang batu ini meripati ini semua ilmu di uji benar terus suatu saat ketemu tiang ini sesuai ilmu di sini wata ini paling mengecewakan ketemu di sini itu perjalanan orangnya apa Imam Shafi itu dimanggak di dalamnya di keidahar bahkan putra ini anak putra ini diusir ini kan buat nonton hotel kalau di kamar ini di tangan ini tamu agung itu orang kures Imam Shafi itu di keimangan sehingga di keingung susu hangat di kamar ini diusir terus Imam Shafi itu sampai kitab yang terangsel apa dibakar ternyata kitab salah-salah-salah kriteria yang dalam kitab itu salah semua orang ini menurut kriteria itu orang jahat orang yang mengecewakan tapi ini kok baik pas kitab apa-apa dibakar dia ini pamit mulai jemputnya apa kan bayar kalau bayar semua makan tiga hari itu dihitung di lipat gerdakan kamar itu dihitung bukankah kamu tahu anak saya tak usir kalau mau bayar sama monor gana khusus anak anak isu itu ras ke darah banyu tapi banyu banget gak diskuwe mau saya sempat muci-muci uang kok hormat kamu nganti monor akhirnya kitabnya raso diopong ras itu sepuluhnya kitab itu bener entah dua imam safi gara-gara bayar berlipat apa ganteng udah jadi ulama di seusina ngantin mon kumutu lepel yang ada taudaran sama ku ape sampai apa ngopong di tapi aku gak sesuai kriteria saya ulama imam safi saya gak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman masuk Baghdad masuk Mesir semua itu demi ini aku ingin cita-cita aku ingin kluyuran gara-gara gini aku alhamdulillah sering ketemu ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan sehali asobuni ya sering peng sarang aku ingin hati temuk kakak ya gampang lah ketemu itu gampang sekarang ulama internasional kan sering rawat di Indonesia kemarin ahad jadwalnya ada khabib ala diri rawat di sidogiri lelah kelapa sendiri tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu saya itu marhafid ada majlis muasola ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masa ilfikya yang bisa dipecahkan ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samuntek duhur kalau zalati samsu dimulailah orang kutub orang ada tolati samsu orang ada borobadis Sayyid Muhammad itu pernah di teksas dan itu diukur dengan kaabah itu kalau mau teksas dibor itu pas kaabah atau sebaliknya kaabah dibor pas teksas itu wajahnya gimana ada arah itu anak seorang bulan anak pas mas depan ini dia juga kalau arah ini pulang itu kan rasu orang pas nah itu kan ya baru kaya nguyur nah seorang nguyur ini gak tau mikir ya samalah baru kaya orang nguyur falak misalnya tau lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya Maret sama Juli apa May sama Juli sehingga omar sedil geblat gitu May ya May ya May sama Juli ya enggak May Juli ini meski lorok ya tapi setahun mesti penghindo May sama Juli kali ya itu kan mesti di tanggal tertentu Kaabah mesti apa matahari tepat di atas Kaabah paling kisaranya jam 4 ya 4.13 atau 4.12 17 ini pokoknya di atas jam 4 mereka baru kaya nguyur tetap raw antaranya khotul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Kaabah kira-kira pun untuk ngalor jadi gak mungkin nak wong sholat ada madhubi miring idul kita ira terpelajar pokoknya apa hal itu mirip benar ya untuk mirip ngalor seperti itu bisa kita belajar lat-falak dan ngeluyur lagi-lagi ngeluyur merko-kabel dunia itu merko merko yang merko Allah T'al'ah akan menitikan waqadharahu ma nazila li ta'alamu adedas sinina walhisa ini bisa bakal itu matahari bulan itu ini 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 itu itu saya kini tengah perintah pas tengah aku panas sepoh nggak mepet ngalor itu yang hidul rapati panas, nggak mepet ngidul yang kulor rapati apa saat akhirnya ulama tidak ada musim sita, musim sawayef, musim khorif, musim robi terjadi empat apa itu baru kayak orang luyor, jadi rian itu tidak ada falak tapi baru kayak orang luyor itu tidak ada aku ngerti ternyata dunia itu apa beda? beda-beda ya beda tradisinya, beda ilmu, beda atmosferinya, beda cuaca itu disebut sumia bikusayin ditakosihi fi bila dikutu atal kanjeng nabi ya sering tindar makanya terus doroh makanya Allah nak ngundat-ngundat wangku rasniku li ilafi kuroisin i ilafihim rikhla tas shita i wa sawayef wangku rasniku senane rikhla rikhla itu maknanya naku? lungo maknanya ngomong saat ini senane rikhla, maknanya naku lungo baru kayak lungo itu ada sita, ada sawayef jadi lungo aku ya pe tapi ya mulai, paham ya orang sanggai penampungan itu ralungo, jeningi minggat, paham ya lalungo aku ya mulai lalungo itu ya mulai, paham ya lalungo itu mulai senging ngomah ya nampo, itu jeningi mulai kalau cokok mulai terus senging ngomara nampo jadi bendro, paham ya terus nakawis lungo itu mulai kuduga rizki ke wangku rasniku yang gerdakan terus kuduga adue akhe disebut alladhi at'amahum mincu'iw wa'amanahum minhawu jadi ciri utama pengguna itu tega berada di lalungo, itu kuduga adue soalnya kuduga tega terus diwika tergantung itu berhormati jadi pengheranan itu terus nakawis punya lungo itu berada, tapi tega itu berada di lalungo berada di lalungo yang bisa di lalungo, enak ya lalungo yang bisa di lalungo dihutang Mustafa, tiap satu bulan itu wajib bayar bunga satu juta berarti 100 juta bulan pertama di Tepintan, 101 juta, berarti kalau setahun menjadi 112 juta, itu ada kemungkinan Mustafa mati, Pak Ilid, Mustafa ini kan yang mungkin mati, Pak Ilid macem-macem nah sekarang, saya itu kan sinau saya banyak, ini tak harus binikmat, andai kan tak pakai sistem bed, tadi kan 100 juta kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta, berarti hanya naik 12 juta sekarang kalau saya back secara halan tanggukulak wedus misalnya wedus poel itu tanggukulak rong juta takdol rong atus rong juta setengah atau bisa rong juta rong atus artinya tiap 2 juta berarti tiap 10 juta laba binten binten 1 juta 1 juta binten 2 juta kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan kalau transaksinya itu halan tes tiap pasar kewan sanggepahe berarti binten rong puluh juta sebabnya kebodohan macam-macam sekat persen itu saja 10 juta per transaksi kalau pasar hewan mulan pengpapak 40 juta kan berarti barokai baik wakallah wawah 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 duduk 100 juta kalau kita berkhalan per bulan 45 juta kebodohan kadang kebabun macam-macam daging-daging kebodohan sedikit-sedikit mereka mantan mitra weduk dirayu kebodohan macam-macam bayangkan selingkau orang-orang di selingkau bayangkan kebodohan itu serasa munafek biasa itu itu kena 40 juta 40 juta kebodohan buat sekat persen wawah jika 20 juta tak bulan pertama kedua jika goblok kebodohan-kebodohan masak bulan kelima jika kebodohan menang kok goblok naman artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta dikembangkan lewat baik yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta tak bayang noruki sekat persen nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta mulanya Abdurrahman bin Awu sudah sudah medina itu tidak kasihlah Cina itu medina itu guncak sangking akhirnya Abdurrahman bin Awu ini itu ditakui kenapa anda sekaya ini akurat atau dagang kecuali cash tahu dagangan itu mau berarti duit Indonesia bisa ketemu nilainnya 30 juta berarti saya ketemu sangking kepinginnya apa cash ditakui kalau tetap suger saya tidak dagang 500 berarti saya ketemu 500 maksudnya sementing cash ini harus duit juga orang biasanya saya kebal orang minum itu itu aku dur urrah lelama mikir lelama apa wanita nantang wakal lelama bia wakal roma riba aku panceng ngaram riba tapi aku tanggung jawab Allah pantas aku ngaram riba tapi aku tanggung jawab arti ini prospek dibanding riba lagi-lagi yang mikir ini ulama mustahha ratun itu saudara ini saya makan riba saya merokok saya makan saya menulis saya saya menolak saya ekonomi macet saya tidak menolak sebab orang pelaku ekonomi yang bun rokok saya bisa buk anak itu prospek di riba itu berarti belah agamanya Allah mereka logikanya anak itu menjanjikan di riba paham saya kalau saya cuma macem riba itu besar 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 berarti di kitab anak soe ahdiniah wah sarru anwa il ma'asi itu al-jahlu elek elek ma'asi hati itu goblok baru lagi riba macam-macam bengkak nampur goblok si mergok orang islam goblok negara tutup islam tutup abdu al-adha tahu mantel orang soleh catok itu riso riba haram bener orang kafir ini namal baik misl riba orang baik riba bodoh riba yang tujuannya golek badi selisih baik kulak semula yang dolar anak sewa golek badi selisih orang kafir cek ngeyek ini namal baik misl bet apa baik riba bodoh bodoh yang ambil selisih alaikum ngomong islam goblok kreis orang islam runtuh orang jari elek elek maksyat itu goblok sebabnya orang goblok agak kefutu maksyat padahal sarati kefutu itu to'ah orang goblok maksyat terus agak kefutu tidak maksyat tiba tiba lagi seorang yang andalan islam lalu ulama itu nanti ngerti hikmah nak baik itu prospek dinimbang misalnya bantah pulau tapi gus dagang sering dibodoh tidak kemungkinan dibodoh riba dibodoh tidak hutang riba orang melayu 1 juta hutang jadi 3 ibu gaji boleh orang soal potensi dibodoh ada riba potensi yang baik abdulrahman bin awf pokoknya dagang paling baruka yang halan yang apa cash misalnya kemungkinan cash kebodoh misalnya mau rung juta pedos tiap pedos itu mudah sekali yang marira payu payu ambisi badi 1 juta pengkulaan rung juta ditawak tolong juta mesti suwi payu tapi rung juta ditawak rung juta rung atus cepat tapi tiap rung juta berarti rung atus modal 1 juta berarti anggap tiap 1 per 10 10 berarti 2 juta kali 10 2 juta kali tiap 2 juta berarti rung atus 1 berarti seket berarti seket 2 juta berarti 2 kali seket 100 juta 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 berarti berarti rung juta eh rung atus sewa kali 50 itu 10 juta kan 10 juta pasaran ini per 5 hari 5 hari berarti berarti 1 bulan itu 6 berarti 10 juta 6 suida kebodan seket persen kebodan macam-macam kebodan kegendam macam-macam terus berarti di lapangan ini peneliti roh kabek lakakannya orang-orang misalnya mau suida perbulan kebodan seket persen ini 30 orang sumelang barang ini tidak orang orang halam kan rasa sumelang barang di orang bayar semua transaksi tes berarti telung pulau juta saya telung pulau juta pengrolas telung pengrolas 36 kan berarti 360 juta muskaji plus mulak balik bayang nak diribak nak badim 12 juta 12 juta langit berbumi kan telung atas suida berbanding jadi ulama nganti faham jadi Allah ngaram naribah tanggung jawab mergok nak berlu positif positif